Halo, ketemu lagi di kanal Youtube Kelas Cangkir Kopi Diri Journey Hari ini kita akan mengangkat artikel yang tayang di jbkdiri.com pada hari Minggu 8 September 2019 Nah, artikel ini intinya tentang nimbrung guys Kita coba ngobrolin soal mobil SMK seperti biasa Artikel Kelas Cangkir Kopi Nah, banyak hal-hal yang simpang siur lah ya Terlintas di, baik di media mainstream Ataupun di sosial media selama dua hari terakhir sebelum artikel ini didunggah Yaitu tentang mobil produksi SMK, tepatnya mobil pickup SMK Bima guys Nah, karena ini artikel media di kelas media Cangkir Kopi Jadi kita bahasnya yang ringan-ringan dulu nih Jadi artikel ini dimulai dengan jbkdiri.com itu pengen ketawa Ketika ada seorang pejabat, kita nggak usah sebut namanya lah ya Yang menyinggung soal mobil nasional dan dihubungkan dengan mobil SMK Bima Nah, udah jelas bahwa SMK Bima ini bukan mobil nasional Ini benar-benar pure mobil swasta yang diproduksi oleh perusahaan swasta nasional guys Dan lucunya lagi, pejabat tersebut mengusulkan agar Presiden Republik Indonesia Itu menggunakan mobil produksi SMK Entah maksudnya ngelawak atau kurang referensi atau bagaimana Tapi nggak kebayang juga sih kalau Presiden Republik Indonesia pakai mobil lintasnya pickup Ada-ada aja sih ya Kalau orang Sunda bilang ini ayah-ayah way Soalnya kan kalau mobil lain produksi SMK itu kan sifatnya baru prototype guys Belum masuk jalur produksi Nah, yang diproduksi ini Sebagaimana banyak dipublikasikan Termasuk di Facebook dan Instagram Bapak Presiden Joko Widodo itu mobil pickup Jadi kebayang ya, bagaimana mungkin Presiden menggunakan mobil pickup Nah, untuk mobil lintasnya Oke, kita lanjut lagi karti kali ini Nah, artikel ini emang pas dibaca Pada saat Sambil nyantai minum kopi Sambil beraktifitas Kita coba masuk Poin-poin yang dibahas di artikel ini guys Jadi yang pertama itu pertanyaannya Apakah mobil produk SMK itu masuk kategori produk mobil nasional? Nah, ini jawaban alas cangkir kopi yang jbk.diri.com ramu Kedalam bahasa artikel Nah, kenyataannya SMK bukan mobil nasional Posisi SMK itu sepenuhnya merupakan milik perusahaan swasta Atas nama PT Solo Manufaktur Kreasi Atau dalam kurang SMK guys Meski demikian, PT SMK ini masuk dalam perusahaan nasional Alias perusahaan nasional yang dikerjakan oleh anak bangsa Apakah mobil produksi SMK itu yang paling Indonesia? Dalam tanda kutip Kalau perspektifnya konten lokal, SMK jelas bukan yang paling Indonesia guys Mengingat, beberapa mobil produksi Toyota dan DSU di Indonesia itu konten lokalnya sudah di atas 90% Pengetahuan jbk.diri.com itu Nah, pertanyaannya Sama di industri otomotif nasional Misalnya di industri otomotif roda 2 itu kita pasti ingat dengan nama VR Produsen kendaraan yang bermarkas atau berpabrik di Semarang Lalu beberapa tahun lalu juga ada pabrikan motor nasional Yang nama merknya itu adalah Kansen Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi Satu-satunya alasan kuat tidak bangga para produksi SMK adalah Jadi lawan politik Pak Jokowi dan para simpatisan dari kubu yang berlawanan Walaupun sebenarnya saya tidak salah alamat menurut jbk.diri.com Karena PT SMK ini bukan milik Pak Jokowi kan Pertanyaan keempat adalah Kenapa kita mesti dukung dan bangga para mobil produksi SMK? Berdasarkan penuh suruhan di berbagai sumber di Jakarta Maya Mobil produksi SMK Bima ini telah menggandeng sekitar 30 vendor Penyedia komponen otomotif lokal Dan telah mempekerjakan sekitar 300 orang Artinya selain bangga karena bisa menjadi karanya dan bangsa Meski statusnya murni swasta Juga telah membuka lapangan pekerjaan baru Baik di pabrik maupun di jaringan supplier lokalnya guys Nah, pertanyaan kelima adalah Apakah benar mesinnya dari pabrikan mobil asal Cina? Dari beberapa penusan di Jakarta Maya? Presiden Direktur PT SMK Edi Wirajaya mengatakan Mesin 1,2 liter dan mesin 1,3 Memang masih diimpor dari Cina Tapi bukan berarti tidak ada perusahaan vendor lokalnya yang turut memberikan sumbangsi Misalnya untuk blok mesin dan blok transmisi PT SMK telah menggandeng PT Cikarang Persada Manufacturing Untuk produksi bagian tersebut Lalu ada nama PT Selamat Sempurna yang dipercaya memproduksi filter oli dan filter ban bakar Selanjutnya ada nama PT Duta Nichindo Pratama yang dipercaya memproduksi filter udara Masih ada beberapa komponen lain dari SMK yang diproduksi oleh vendor penyedia komponen lokal Dan bisa Anda temukan dengan mudah informasinya di Google guys Terakhir adalah bagaimana sih melihat kehadiran SMK secara objektif Di era disrupsi digital yang terjadi semakin masif saat ini Itu di sisi lain memunculkan potensi-potensi baru yang punya kans untuk bermunculan dan sukses Ataupun gagal Tinggal tunggu saja bagaimana tim internal SMK membuktikan kualitas produknya Ke publik setelah produknya terjual ke masyarakat Lalu tunggu saja bagaimana tim internal PT SMK menyiapkan layanan pernah jual yang memuaskan konsumen Dalam hal ini termasuk kualitas suku cadang dan ketersediaan suku cadang Plus harga suku cadangnya yang tentu saja terjangkau di kantong konsumennya Sehingga bisa meningkatkan nilai kepercayaan publik dan berani merekomendasikan kendaraan tersebut kepada kenalannya Lalu patut kita tunggu juga bagaimana strategi promosi dan pemasaran dari mobil-mobil yang melulukan hati masyarakat khususnya konsumennya Khususnya menjadi target market di segmen kendaraan niaga SMK Bima Satu step atau promosi pemasaran soal informasi harga yang seksi dalam hari ini terjangkau Itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi sendiri Ya kurang lebih itu saja sementara artikel yang dibahas di artikel jbk.com Semoga ada manfaatnya Memang sih sebagai penutup kehadiran SMK Bima ini mengundang polemik ya Apalagi kalau perspektifnya ketinggian Ketinggian adalah artian begini nih Kalau di strategi promosinya harus digital mungkin juga Tidak harus juga karena ini kendaraan niaga Mungkin memang PT SMK melakukan pendekatan ke daerah-daerah secara personal dan pendekatan tradisional guys Ya berdasarkan pengetahuan jbk.com beberapa wilayah di Jawa itu pun Memang belum terlalu terbuka dengan informasi digital Dan ini mungkin yang mungkin kita harus sedikit menurunkan grade Bahwa perspektif atau sudut pandang ketika Membahas strategi promosi dan pendekatan Untuk pemasaran SMK Bima Oke itu aja dulu guys Semoga vlog sederhana kelas cangkir kopi ini Ada manfaatnya Anda yang menontonnya di kanal youtube Diri Journey Semoga berkenan untuk like, komen, dan share Dan juga jika berkenan juga Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Sehingga Anda bisa mendapatkan update terbaru dari vlog kelas cangkir kopi berikutnya Di kanal youtube Diri Journey Ataupun Anda yang telah menontonnya di IGTV Diri Journey Semoga informasi sederhana kelas cangkir kopi ini ada manfaatnya Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mampir Sampai ketemu lagi di vlog Diri Journey berikutnya Tetap semangat Tetap berkarya guys Kita harus terus gedor masa depan Jangan kendor Sampai ketemu lagi guys Tidak Tidak Sub indo by broth3rmax